Kita punya tabungan terus tabungan yang jadi sandaran masa tua habis tertipu Sepertinya ini musibah besar Tetapi Allah tahu dia lebih bersandar kepada tabungan daripada kepada Allah Sehingga diberi jalanlah hilang tabungan ini dan menjadi bulat bersandar ke Allah Maka ini merupakan bagian dari perlindungan Allah Dari kemusrikan menyekutukan Allah dengan sesuatu Ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Hadirin sekalian Al-Wali Wal-Mawla Allah yang Maha Pelindung Di dalam surat An-Nisa 45 Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan cukuplah Allah yang menjadi penolong Pelindung penolong Dan berpegang teguhlah pada tali Allah Dia adalah pelindungmu Maka dia adalah Allah sebaik baik pelindung dan penolong Al-Hajj ayat 78 Ini satu lagi Wallahu mawlakum Wahual alimun hakim Dan Allah adalah pelindungmu Dan dia maha mengetahui Wahual alimun hakim Dan lagi-lagi maha bijaksana Al-Tahrim ayat 2 Hadirnya yang kita takuti pada umumnya adalah ancaman dari makhluk Dari orang yang mau berbuat jahat Apakah zulimin, kafirin, munafikin dan sebagainya Nyata itu mengancam fisik Dari manusia Ada takut dari ancaman binatang Makhluk termasuk virus covid ini Juga takut oleh bencana Kita takut gempa Takut banjir Takut badai Takut tsunami Takut gunung meletus Ada ketakutan disini Kita juga takut Kelaparan Takut tidak punya rejeki Nah ini sudah mulai Hal-hal yang tidak begitu nampak Sesudah ancaman Kita takut Dan pelindung kita adalah Allah Terhadap ancaman apapun Manusia yang mengancam kita Itu adalah makhluk Ciptaan Allah Makhluk milik Allah Makhluk dalam genggaman Allah Tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita Tanpa izin Allah Dan tidak juga bisa mendatangkan nikmat Termasuk virus covid Orang yang terkena covid Itu bukan pilihan virus Tetapi pilihan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi takut kepada makhluk Berlindung kepada Allah Pencipta, penguasa, pemilik makhluk tersebut Yang makhluk itu tidak bisa memberikan mudarat Tanpa izinnya Juga tidak bisa memberikan manfaat Tanpa izinnya Walaupun bergabung Jin dan manusia Mengancam Tapi kalau Allah Mau melindungi kita Maka akan terlindungi Nah saudara-saudaraku sekalian Yang kedua yang mengancam kita adalah Sesungguhnya Dosa-dosa kita Aib-aib kita Maksiat yang kita lakukan Ini sungguh mengancam kita Oleh karena itu Kita harus betul-betul berlindung kepada Allah Dari ancaman Dosa dan maksiat ini Ini yang kadang-kadang Kita lebih fokus kepada ancaman dari luar Padahal yang mencelakakan kita adalah Zolam tu nafsi Kezoliman diri kita sendiri Nah perlindungan Allah kepada kita Macem-macem Ada kalanya kita dilindungi Dari berbuat maksiat Berbuat kesalahan Baik hati maupun perilaku Atau Allah melindungi kita Dari perbuatan dosa Dengan Ditegur akibat dosa-dosa kita Misal niat kita tidak ikhlas Dan Allah tahu Bahwa hati kita kurang ikhlas Dalam beramal Maka dibuatlah kejadian oleh Allah Sehingga kita jadi sadar Aduh saya ini kurang ikhlas Memang orang yang beruntung itu adalah Orang yang dipersulit oleh Allah Berbuat maksiat Dan dimudahkan oleh Allah Untuk berbuat taat Dan orang yang malang itu Orang yang beruntung itu Mau maksiat oleh Allah dihalang-halangi Sehingga gagal maksiatnya Kalaupun dia berbuat maksiat Dimudahkan oleh Allah untuk tobat Dan kalau dia mau berbuat taat Didorong oleh Allah jadi mudah taatnya Dan orang yang malang itu adalah Orang yang oleh Allah dibiarkan dia Mau berbuat maksiat Lancar-lancar saja Istijratnya Mau berbuat taat Berat sekali sulit Na'udzubillah Jadi kalau ada kejadian Yang membuat kita tersadar Akan dosa dan kesalahan kita Itu merupakan bagian dari Perlindungan Allah Karunia Allah Makanya kalau ada kejadian Yang tidak enak Yang tidak menyenangkan Tidak sesuai harapan Segeralah bertafakur Apa nih yang Allah inginkan Dari kejadian yang tidak enak ini Periksalah dosa-dosa kita Karena boleh jadi Kejadian yang tidak enak Itu merupakan teguran Peringatan dari Allah Kepada diri kita Akan dosa dan maksiat Yang kita lakukan Nah saudara-saudaraku sekalian Allah menyaksikan Apapun yang kita lakukan Yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Yang halus juga dosa di hati Saya niatnya baik Tapi kenapa kejadiannya Tidak sesuai dengan Harapan Bahkan sebaliknya Padahal niat saya baik Tapi kejadiannya jadi tidak enak Mungkin Caranya yang kurang baik Walaupun niatnya baik Caranya juga harus baik Kita tidak boleh berburuk sangka Kepada orang lain Dan kita pun Tidak boleh membuat Orang lain berburuk sangka Kepada kita Rasulullah s.a.w.w. Waktu keluar dari masjid Dengan istrinya Waktu itu subuh Beliau segera memberitahu Ini istri saya Mengapa? Karena mencegah orang lain Berburuk sangka Nah saudara-saudaraku sekalian Kajian ini tidak panjang Ya kali ini Hanya ingin sekali Mengingatkan bahwa La hawla wa la quwata illa billah Tiada daya Tiada kekuatan Kecuali dari Allah Itu adalah Itu adalah Salah satu diantaranya Kita tidak bisa berbuat taat Kecuali dengan pertolongan Allah Dan kita juga tidak bisa Menjauhi maksiat Kecuali dengan pertolongan Allah Jadi kita harus terus Minta tolong kepada Allah Di dalam melakukan taat Dan terus minta tolong kepada Allah Supaya dicegah kita ini Dari perbuatan dosa Baik yang lahir Maupun yang batin Dan kalau ada kejadian Yang membuat kita Bisa semakin bersih Walaupun kejadian itu pahit Hilang barang Sakit Dihina Difitna Atau kuat Sesuatu yang dianggap Sangat penting Tapi dengan terjadinya itu Hati kita jadi dekat Dengan Allah Sebetulnya itu karunia Misal kita punya mobil Bagus sekali Mobil ini jadi ujub Jadi ria Jadi sombong Kemudian mobil ini Ada yang mencuri Hilang Sebagian mengatakan Ini musibah Padahal Allah melindungi dia Dari ria Dari ujub Dari takabur Yang timbul Yang timbul karena Mobil bagus itu Jadi sebetulnya Hilangnya mobil bagus Bagian dari karunia Karena akan Mencegah dia Dari penyakit hati Demikian pula Punya jabatan Allah tahu Allah tahu dengan jabatan ini Jadi sombong Jadi ujub Jadi zolim Lalu oleh Allah Dibuatlah kejadian Sehingga dia diturunkan Tidak punya jabatan itu lagi Mungkin ada yang mengatakan Ini musibah Padahal itu Perlindungan Allah Dari perbuatan zolim Penyakit hati Menuhankan sesuatu Nah oleh Allah diambil Oleh karena itu Kalau kita terus Minta perlindungan Kepada Allah Jangan hanya Membayangkan Perlindungan Dari bencana luar Tapi dari Bencana dalam ini Yaitu penyakit Penyakit hati Dan penyakit Penyakit aman Kita punya Tabungan Terus tabungan Yang jadi Sandaran Masa tua Habis Tertipu Sepertinya Ini musibah besar Tetapi Allah tahu Dia lebih bersandar Kepada tabungan Daripada kepada Allah Sehingga diberi jalanlah Hilang tabungan ini Dan menjadi Bulat bersandar Ke Allah Maka ini merupakan Bagian dari Perlindungan Allah Dari kemusrikan Menyekutukan Allah Dengan sesuatu Nah hadirin sekalian Jadi jangan Berprasangka buruk Terhadap Kejadian yang Kita anggap buruk Tidak enak Tidak menyenangkan Karena boleh jadi Itu merupakan Perlindungan Allah Dari penyakit-penyakit Hati yang halus Misal mau azan Tiba-tiba Suaranya serah Karena Allah tahu Dia mau pamer suaranya Sedang imamin Lupa Karena Allah tahu Kita mau pamer Hapalan kita Nah itu bagian dari Perlindungan dari Allah Mungkin kita tadinya Dihargai Jadi tidak Karena Allah tahu Kita menikmati Penghargaan makhluk Bukan penghargaan Allah Akibatnya Allah membuat saja Menguji kita Orang tidak menghargai kita Nah hadirin sekalian Barang siapa yang ingin Dilindungi oleh Allah Tidak cukup Ingin dilindungi Dari kodaan setan Dan Yang luar-luar Tapi kita harus Ingin dilindungi Allah Dari penyakit-penyakit hati Yang membuat kita Bisa binasa Dari kemusrikan Menyekutukan Allah Dengan selain Allah Dari kemunafikan Kita udah Gaya-gaya Eh terbongkar Bahwa ini hasil cicilan Udah gaya-gaya Pinjem motor Eh kebongkar Ternyata motornya Motor pinjaman Itu perlindungan Allah Dari kemunafikan Atau kita sedang Ujub Eh ketahuan Bahwa kita terlupa Jadi tidak jadi Kita dihargainya Itu perlindungan Allah Maka Mari kita Tobat Sebanyak-banyaknya Jikalau Allah Menegur sesuatu Tidak usah sibuk Menyalahkan siapapun Melainkan Terus Tobat Tobat Periksa Apa nih Yang Allah inginkan Dosa apa nih Yang mengundang Kepahitan ini Karena setiap Kepahitan Itu diundang oleh Bala Itu diundang oleh Dosa Dan bala Itu diangkat Dengan Tawbah Mudah-mudahan Kalau kita berdoa Hasbunallah Wani'man wakil Ni'man maulah Wani'man nasir Kita sadar Bahwa Perlindungan dari Allah Bukan semata-mata Hanya dari Bencana luar Tapi dari bencana Penyakit hati kita Naujubillah